Produsen jamu tak berizin di Sidoarjo, Jawa Timur di gerbak petugas badan pengawas obat makanan dan kepolisian. Dalam pegerbakan ribuan liter jamu ilegal diamankan. Diduga jamu tak bermerek ini mengandung bahan kimia yang menyebabkan konsumennya keracunan. Gudang jamu tradisional di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo di gerbak petugas badan pengawasan obat dan makanan cabang Surabaya dan kepolisian. Saat di gerbak beberapa pegawai mengemas jamu cair ke dalam kemasan botol plastik tanpa merek. Petugas gabungan menemukan 8.000 liter yang dikemas dalam hampir 500 jerigen. Ratusan liter jamu ilegal yang ditemukan sudah dikemas dan siap edar. Dugaan sementara, produsen jamu yang telah berdiri sejak 3 tahun mencampur jamu dengan bahan kimia yang berbahaya. Pengerbakan berawal dari laporan warga yang mengaku bengkak wajahnya sesudah mengonsumsi jamu tersebut. Untuk penyelidikan lanjutan, Bepom Surabaya membawa contoh jamu untuk diperiksa di laboratorium. Terima kasih telah menonton!